Kembali menyaksikan CNB Indonesia Economic Update 2024 dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Ketua Umumkan Indonesia, Bapak Arsyad Arsyad Pak Arsyad, thank you ngobrol-ngobrol di segmen sebelumnya, kita lanjutkan kembali diskusinya, Pak Pak Arsyad, saya ingin tahu pandangan dari Anda mengenai langkah-langkah apa yang bisa diambil pengusaha untuk menghadapi situasi di 2025 yang tentunya masih dihadapi ketidakpastian ekonomi Nomor satu itu sebagai pengusaha, saya selalu mengatakan kita harus agil Agil itu agilitas, yang dimana ada tiga kata yang terlihat di pikiran saya waktu bicara agilitas Satu pertama, adaptif, jadi bagaimanapun keadaan yang ada, kita harus bisa adaptif terhadap situasi kondisi yang ada Jadi kita harus bersiap untuk adaptif Yang kedua adalah inovasi Nah inovasi ini bicara penting sekali supaya kita selalu memikirkan inovasi untuk apa Persiapan pada diri kita, contoh kita balik lihatin cost structure kita Apakah cost structure yang ada di dalam perusahaan itu memang sudah yang terbaik, yang sudah optimum Karena kita harus lihat kembali, karena tadi preparation, kewaspadaan Terus pikirkan inovasi, bagaimana supaya tadi produk ini bisa diproduksi dengan lebih murah atau lebih produktif Gimana caranya, nah ini harus terus dipikirkan Yang ketiga adalah jelas, resiliency Kita harus resilience, tanpa resiliency, tidak akan, kita harus kokoh, harus siap Jadi kalau bicara dari sisi pengusaha, ya itu yang harus disiapkan Nah balik dari sisi itu, ya pertanyaannya sekarang adalah Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa policy-policy untuk mengantisipasi hal ini Jadi harus dilihat bukan hanya dari sisi monetar dan fiskal Tapi dilihat juga misalnya apakah perlu memberikan insentif-insentif khusus untuk sektoral-sektoral tertentu Khususnya yang tadi bicara padat karya, bukan padat modal, karena itu lapangan pekerjaan Sebagai contoh, nah tinggal inisiatif apa misalnya contoh ya Ada pabrik-pabrikan yang memang dia mau ekspor Sudah itu barang masuk, dia memang harus import barang itu Tapi kalau barang itu barang import, tapi digunakan untuk dimana membuat kita buat re-export barang itu Dimana ada value added, pertanyaannya harus ada bea atau enggak Menurut saya enggak perlu, tapi harus sangat, ini sangat spesifik Jadi enggak bisa generik sekarang, kita harus lihat benar-benar sektor per sektor Dan kira-kira apa yang bisa membantu si sektor tersebut Kalau generik akan sulit, kenapa? Keputusan satu sektor akan membuankan sektor yang lain Nah ini jangan, ini berat bahaya Jadi itu yang saya lihat dari sisi ini, nah balik-balik sendiri lagi Kalau dari sisi tadi ya, ke depannya nih Bagaimana benar-benar kita memerintah dan swasta Ini harus bekerja sama Harus bisa diskusi terus Kenapa? Karena pelaku pasarnya kan kita Kita ngerti, ya kan? Nah ini harus terus ada masukan, ada diskusi, ya kan? Supaya tadi bahwa ini juga akan membangun suatu kepercayaan kan? Bahwa, eh ayo kita ngobrol sama-sama, kita putuskan sama-sama ya Ini kondisinya gimana? Kenapa? Supaya juga pemerintah dapat suatu pemikiran yang memang sangat komprehensif Kadang-kadang gini loh Ada yang datang ke seorang menteri misalnya Datang dari satu sektor Datang lagi dari dua sektor, tiga sektor Iya kan? Kepentingannya adalah sektornya Tapi yang harus dilihat kan adalah overall Nah ini yang harus hati-hati Jadi kayak kadin Indonesia ini bukannya Saya kata harus kadin semuanya Tapi kadin memang didirikan secara undang-undang Dan itu menaungi seluruh asosiasi yang ada Nah jadi kita akan bertanya sama semua sektor Eh sektor tentang ini gimana? Opininya bisa beda-beda loh Dari setiap sektor gitu Iya kan? Kenapa tadi ya? Karena memang beda sektornya Kebutuhannya beda Nah tapi bagaimana nih mencari solusi? Ya kalau gak bisa jenerik harus Yang namanya apa? Per sektor tadi Jadi memang unik nih sekarang ini Bahwa keadaannya berbeda Ada yang satu-satunya, itu adalah polisi ya Pak Ada, tapi satu-satunya yang penting Selalu memikirkan Tidak ada yang ada di belakang Itu menjadi kunci Oke, inklusivitas dalam hal ini Pemerintah dan swasta Pak Bagaimana caranya Tadi kan ada komunikasi Harus komunikasi harus terjalin Dan harusnya semakin lebih baik lagi ke depannya Itu yang kita harapkan bersama Nah bagaimana peran swasta dan pengusaha ini dapat Membantu pemerintah Pak Mengatasi segala macam risiko yang ada terhadap Kedepannya di pengolahan state budget Tadi Bicara-bicara tadi kan gini Kita sebagai pengusaha itu harus ajal Jadi kita Kadang-kadang harus hidup di dalam dunia apapun Dalam kebijakan apapun Nah Kita juga gak boleh Manja Kadang-kadang ini kita manja Pengusaha manjanya pengen terima beres Gitu kan Jadi saya bukan mengatakan Ini bahwa Perlu dua sisi Nah sebuah pengusaha Selalu tadi harus melihat dirinya sendiri Melihat dari sektornya Dari perusahaannya Apa yang mereka bisa lakukan Suatu proses improvement Harus Harus Gitu Jadi Jangan nunggu hanya Datang dari insetifnya Pemerintah Walaupun kita Harus mendorong Pemerintah Eh jangan lupa ya pemerintah Ini kan You have to do it Kalau gak Gak ada economic growth Gak ada economic growth Dan ini bahaya Kalau gak ada economic growth Kenapa? Karena beban APBN kita Lebih lagi Dengan adanya Bonus demografi Lebih banyak Young generation Tapi kan ini juga Teman-teman Adik-adik kita Semua juga perlu Pekerjaan Iya kan Nah ini kan menjadi Suatu dampak Kalau tidak ada economic growth Iya Nah jadi ini Penting sekali lah Tadi saya katakan Sinergi diantara From sector Dan juga public Ya pemerintah Nah terus harus duduk Gimana nih Mikir ke depan Jadi kalau saya lihat sekarang Yang kita harus Intifasi juga ke depan Ya Once pemerintah Nanti yang masuk Di Oktober tahun 20 Pastinya kan mau lari juga Mau gimana nih Ya kan Nah itu pasti Jangan ada pemikiran Bahwa tidak ada continuation Continuation ada Karena ini pasar harus Dikatakan Kalau ada suatu perubahan Bukan berarti gak Bukan ada Gak ada continuation Cuma ada proses Improvement Proses improvement Yang harus dilakukan Untuk kebijakan Kebijakannya Karena kan PR kita banyak Improvement Nah jadi Karena orang Wah ini udah bukan continuation Jangan dulu Yang kita harus jaga continuation Kenapa Siapapun presidennya Kita harus ada Namanya benang merah Makanya kan Kadin tuh membuat Yang namanya Roadmap 2045 Ini kunci Kenapa Kalau kita gak punya roadmap Pikiran kita mau ke depan Bagaimana ya Kita mau menyiapkan diri kita So that's why Kadin coba Membuat Dia kan namanya Living documents Roadmap 2045 Nah tapi ini Living documents Saya katakan living documents Berarti kasih input lah Siapa lagi mau kasih input Untuk ini kita ini Karena living documents Itu perjalan Nah untuk itu Dan baru kita bisa Men-define hal yang lain Apa nih Karena konteksnya Kepada ekonomi Misalnya contoh Setelah kita tahu Oh sektor apa Kita mau dorong Karena we have to know What we want Indonesia mau apa sih Betul Oke sektor A Sektor B Untuk sektor itu Berarti teknologi Apa yang dibutuhkan So we need to define Kita kira teknologinya apa Lalu kita define skillsnya Baru kita bisa buat Roadmap skills Indonesia Kedepan Ya kan Untuk tadi Supaya The right skill Yang bisa dilakukan Kalau gak susah juga Namun selain itu Saya selalu mengingatkan Mengenai bonus demografi ini Karena bonus demografi ini Baik untuk kita Tapi juga bisa malah petaka Nah selain skills Yang untuk di dalam Karena jumlahnya Besar loh Populasi Apa namanya Yang generation kita Yang perlu pekerjaan Pertanyaan cukup gak sih Dengan lapangan pekerjaan Yang ada di Indonesia Oke Kenapa lapangan pekerjaan Di Indonesia ini Kan dengan namanya Industri 4.0 Itu digitalisasi Dan teknologi Pasti jumlah lapangan pekerjaan Berkurang Karena diganti dengan Machine Itu fakta loh Nah untuk itu Kita harus antisipasi juga Berarti kita harus Mengantisipasi skills Apa juga yang dibutuhkan Oleh negara-negara di luar Contoh negara-negara Yang punya demokrafinya Tua-tua Itu senior Nah itu menjadi Opportunity buat kita Untuk apa Mengirim Adik-adik kita Ke negara-negara tersebut Sambil untuk belajar juga Membuka wawasan Tapi at the same time Solving the solution Of lapangan pekerjaan Karena kalau kita diem Kita gak push juga Skills export Keluar negeri Apa yang terjadi 10 tahun dari sekarang Saya takut Kenapa Semua Kalau kita gak peka Mengenai hal itu ya Pak Dan bisa memanfaatkan Kita harus push Export of skills Export of skills Export of skills Nah ini penting sekali Untuk mengantisipasi tadi Bonus demografi Oktober nanti Pemerintahan baru Pak Dan tadi Bapak Bilangnya termanya adalah Improvement process Process of improvement Ya Pak ya Karena PRnya banyak Masih Ya obviously Menuju Indonesia Mas 2045 Kita harapkan Semuanya bisa benar-benar Memberikan manfaat Untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Pak Tapi bagaimana Anda Melihat transisi Kepemimpinan ini Transisi ke pemerintahan ini Transisi ke pemerintahan ini Juga dapat berpengaruh Terhadap bagaimana Pemerintah mengelola APBN Monitor dan Fiskal Dengan baik Pak Ya balik kepada siapa Pertanyaan kan Who is going to manage this Pertanyaannya kayak Udah Kalau strategi bolanya Udah bagus Ya kan Persiapan udah ini Pertanyaannya siapa Pemain-pemainnya Nah ini kan Harus nanti menjadi Apa namanya Pak Prabowo Harus memilih Siapa sih The economic The future Ini penting Kenapa Karena pasar selalu melihat itu kan Nah jadi contohnya kan Unfortunately Ibu Sri Mula ini udah lama ya Terus jadi Ibu merasakan Sekarang it's time for her to do something else Kurang lebih gitu kan ya Nah pertanyaannya adalah Siapa Yang akan menjadi Menteri Keuangan Siapa Itu kan banyak pertanyaan Dan itu akan membawa Confidence Bila mana memang yang dipilih itu tepat Betul Nah jadi Memang berat nih Pak Pak Prabowo Menempatkan diri beliau Karena walaupun gimana pun Ada harus diperbaiki Improvement yang terjadi Di sisi lain juga ada politiknya kan Betul How to combine this Gitu ya Politik Keputusan politik Yang bisa memberikan dampak Positif terhadap ekonomi Nah jadi Kita mengharap Apa namanya Bahwa Tadi Kita harus mendukung Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Kedepan dalam kotak keputusan Karena tadi saya bilang Ini kita harus bersatu Saya setuju banget dengan kata-kata Gotong royong beliau Karena kita harus jadi gotong royong Nah esensi tadi kan Dari pemerintahan Alignment of kebijakan Dari sisi pengusaha juga Bagaimana nih nanti ke depan Pengusaha besar harus mengajak pengusaha kecil Nah disinilah kita mendorong Sebagai kadin juga Supaya pemerintahan membuat kebijakan Ekonomi growth itu Mesti adalah Just economic growth Yang berkeadilan Yaitu apa Menurut saya ekonomi Pancasila Itu ekonomi gotong royong Yaitu apa Yang besar Bahwa yang kecil Supaya yang dibawa Jadi dia bangun ekosistem Dan ini gimana Perusahaan-perusahaan besar ini Bisa mengajak Industri kecil dan menengah Bisa mengajak UMKM Untuk bersama-sama growth Kalau dilihat Bagaimana China Bagaimana Jepang dulu Bagaimana Korea Semuanya ekonomi growthnya itu tinggi Tan bangunnya menjadi Develop country Kenapa? Karena tadi ekosistem ini bangun Kayak di Jepang contoh Perusahaan besar Tapi industri kecil-kecil Menunggu banyak Yang mendukung Ekosistem itu Nah ini yang harus dilakukan oleh Indonesia Harus dilakukan Supaya Ekonomi growth tadi Benar-benar mempunyai Multiple effect yang sangat tinggi sekali Karena balik-balik At the end of the day UMKM Kita ada angkanya kan The backbone of our economy Contribute 67% Of our economy Contribute 90% Lebih untuk ramah pekerjaan Jadi kita tidak bisa Mendiamkan Kita harus membawa Ini bersama Makanya kata-kata Gotong royong Itu menjadi kunci Dan Nah kalau saya bicara Ekonomi gotong royong Ekonomi Pajasila dong Karena Pajasila Kalau dilihat itu gotong royong Betul kan? Jadi Nah ini yang menjadi Mudah saya penting sekali Value Of living no one behind Dan itu menjadi bagian dari Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan Baik Pak Sebagai penutup di diskusi ini Pak Saya ingin bertanya APBN 2025 nanti Pak Yes Jika ada begitu banyak tantangan Dan ketidakpastian global Apakah kita sebenarnya Perlu waspada Pak Kalau misalnya Memang tantangan ini Begitu berat dari global Maksudnya Saya tahu kembali lagi Kepada the people behind Who manage everything Tapi Bagaimana melihat prospek Ekonomi global ini Dampaknya terhadap State budget Dan juga keadaan ekonomi kita Apa yang bisa Going worse Kalau tidak dikelola dengan baik Apa yang bisa menjadi Semakin baik Jika dikelola dengan baik Itu Dan terakhir Ya mungkin pesan Dan juga Kesan dari Bapak Untuk update 2024 ini Ekonomi Indonesia Dan harapan Bapak Tentunya untuk Kedepannya Tadi kunci kan ya Kalau kita bertanya APBN APBN itu Adalah To fuel the economy Jadi APBN itu Didesain bagaimana Supaya Fuel the economy Nah makanya Jadi tadi Kalaupun kita defisit Jangan sampai Defisitnya itu Yang tidak produktif Tapi budget itu Digunakan untuk Productivity Yang dimana Bisa meng-create Multiplier effect Itu menjadi kunci Nah disini Tugasnya pemerintah Mendesain APBN Yang Mayoritas Akan berdampak Terhadap productivity Pasti Social harus Kita pikirkan Tetapi Productivity Harus kita buat Supaya ada Ekonomi growth Dan pertanyaannya Berapa besar Nah tapi Kalau kita mau Go beyond that Pemerintah harus Mengajak private sector Nah disisi inilah Private sector Juga mesti diajak Bisa ada Oke Kira-kira apa Dari private sector Yang ingin membangun Apa sih Apa yang ingin Dilakukan Investasi Apa yang mau Contohnya Saya bicara private sector Bukan hanya Perusahaan Indonesia Tapi juga Investor luar Kita kumpulin Kita kumpulkan Kumpulkan mana aja sih Kira-kira dari Mereka itu Yang ingin Dari semua pengusaha ini Yang ingin Melakukan investasi Dalam sektor mana Even projectnya apa Istilahnya gitu ya Nah dari sini Cuma kita lihat Ini kan juga bisa Menjadi fuel Untuk pembangunan ekonomi Betul kan Jadi supaya disini Upaya gotong royongnya Tadi Di antara pemerintah Private sector Nah Tapi tadi Balik lagi Setelah ini didefine Mendefine lagi Bagaimana memastikan Industri kesilitan menengah Dan UMKM Kalau bicara 2024 Kita harus optimis sih Memang kelihatannya Belumi Harga rupiah Sekarang udah Di angka 16.300 400 Dan semuanya Tapi penting Dilihat juga sisi Yang penting Tidak terlalu Flukulatif dan volatile Jadi agak pelan Naik Dan turun Dan Tadi Kita harus optimis Karena Lembaga keuangan kita Khususnya Bank Indonesia Keuangan Dan juga OJK Dan semuanya itu Sudah punya Kemampanan Sudah siap Jadi Kita harus optimis Nah untuk itu Tinggal bagaimana Kita melihat ini Karena saya gak mau Negatif Kenapa kalau negatif Semuanya mikirnya jelek Akhirnya jelek Kita harus memikirkan positif Walaupun yes Tantangannya banyak Banyak banget Jadi sekarang Kedepannya Saya cuma mengharapkan Bahwa bagaimana Ada suatu proses Transition Di pemerintahan Sudah kelihatannya begitu Terus bagaimana Tadi balik-balik lagi Saya selalu mengatakan Bagaimana PPMP Public Private Partnership Istu menjadi kunci Untuk yang mikros Untuk itu Marilah kita sama-sama Terus optimis Tapi waspada Dan menjadi agil Sebagai perusahaan Dalam setiap situasi Kedepannya Dan dengan cara itulah Tantangan apapun Bisa dihadapi bersama Dan untuk Indonesia Dan manfaatnya Untuk semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you so much Thank you so much Parcet Thank you so much Thank you so much Bapak Makasih banyak Bapak Bapak Bergabung Sama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih